Oke guys, kali ini saya akan berbagi informasi tentang plim somak Jadi apa itu plim somak dan juga fungsinya buat apa Tetap terus tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham Oke, jadi plim somak adalah sebuah tanda yang berada di tengah-tengah kapal Posisinya ada di tengah lambung kiri dan juga tengah lambung kanan sebuah kapal Berfungsi untuk membatasi draft maksimum kapal Supaya kapal aman dan juga selamat saat belayar di musim atau daerah tertentu Nah, plim somak ini ditemukan oleh Samuel Plim som pada tahun 1876 Karena waktu itu ada insiden yang mengakibatkan kapal itu tenggelam Dan anak buah kapalnya hilang semua Karena kelebihan muatan Karena draftnya tidak dibatasi Atau minimnya freeboard kapal Itu membuat kapalnya oleh yang terpenggelam Jadi plim somak, si Samuel Plim som ini membuat tanda plim som Makanya namanya plim somak Oke, untuk penjelasan tanda-tanda yang ada di plim somak Dan juga nanti ada rumus-rumus yang saya jelaskan Saya akan terangkan di Papan tulis termahal di dunia Oke, kita garis dulu gambar Nah, anggap aja lurus lah ya Ini, sini, berarti sini Oh, manjanya gak sama Samain dulu Nanti diprotes lagi ya kan Ini, Tf Ini, F Sini, T Ini, S Ini, W Nah, sebenarnya di sini ada Di bawahnya sini, pas Ini, W, N, A Ini, Winter North Atlantic Nah, cuma Kita gak usah pake ini ya Kita bahas plim somak yang ada di kapal saya Nah, TSB Nah, ini adalah Sea Water Sea Water Ini TST TS sama F Ini adalah Fresh Water Nah, sekarang kita gambar lingkarannya Turusin ini Lingkaran Nah Di Klimt Solmark Di sini ada biasanya Kalau ini Ini di kapal saya N-Q Nah, N-Q itu apa? N-Q itu adalah kelas Dimana Yang menerbitkan Klasifikasi kapal kita Nah, N-Q Ada kalau Indonesia KI Amerika AB Nah, ini Jadi, tidak harus N-Q semua Ini contoh di kapal saya saja Jadi, garis di tengah ini Lingkaran ini Ini harus lurus dengan yang garis S Ini lurus Nah, ini lurus Sama ini ya Ini density airnya Lazimnya ya Ini 10 25 Oke, kemudian Jarak antara Eh, jarak ke F Eh, dari F Ke S Terus kemudian S ke W Kita contohkan sebagai X saja ya Contoh X Ini dalam satuan Millimeter Nah, X Millimeter ya Nah, X Ini untuk mencarinya Ini X Dibagi 48 Nah Dibagi 48 Summer draft Ya Summer X nya X sama dengan Summer draft Oke Dibagi 48 Nah Kemudian Jarak antara S ke T Atau S ke W Ini sama S T S 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 Nah, TF ini Tropical Fresh Water Ini Fresh Water T, Tropical Sea Water S, Summer Sea Water W, Winter Sea Water Nah, kemudian Jarak dari F ke S Itu namanya FWA FWA apa, Pik? Fresh Water Allowance Fresh Water Allowance F ke, TF ke T Ini FWA Nah, ini Ini density-nya yang sini Urus ini Ini 10.25 ya Nah, untuk density Fresh Water sini Ini 1000 Sekarang kita cari rumus FWA Atau Fresh Water Allowance Ini dalam milimeter Ya Itu rumusnya Displacement kapal Ya Dalam Summer Dibagi 4 TPC Nah Kalau mau cari milimeter Tinggal dibagi 10 Atau enggak Rumusnya gini Centimeter ya FWA centimeter Displacement 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 Dibagi 40 TPC Nah Kemudian DWA Nah, DWA itu ini Yang saya garis ini Titik-titik ini Sampai ke S Ini DWA Dog Water Allowance Ya Density-nya Ya Density Z dulu Nah, kemudian rumusnya disini DWA Dog Water Allowance Sama dengan FWA Dikali Dalam gurung Density Sea Water Dikurangi Density Dog Water Dibagi Density Sea Water Dikurangi Density Red Water Ini rumusnya Untuk DWA Dalam satuan Millimeter Nah Kemudian tadi Yang ini ya WNA Kenapa enggak saya bahas Karena WNA ini Untuk kapal Yang panjangnya Kurang dari Seratus Meter Oke Oke, itulah Penjelasan Sikat dari saya Tentang Plim Solmark Semoga videonya Bermanfaat Dan Supaya Orang lain juga tahu Dibagikan Sebanyak-banyaknya Nah, untuk tadi Yang tadi ada Namanya TPC Saya tidak menjelaskan TPC Nah Yang tahu TPC itu apa Bisa Komen Di kolom komentar Oke Terima kasih Sampai jumpa